Banda Nera, keindahan alam dan sempurna di Indonesia Timur. Salah satu pulau dari gugusan kepulauan Banda di Kabupaten Maluku Tengah ini menyimpan sejuta keindahan. Lautnya yang biru dan jernih menjadikan taman laut di Banda terlihat begitu cantik. Namun Banda Nera tidak hanya tentang keindahan, tapi juga cerita masa lampau. Dahulu, pulau ini merupakan magnet dunia karena hasil rempahnya yang bernilai tinggi, yang menjadikannya buruan bangsa-bangsa di dunia. Dari titik inilah aku memulai perjalanan di Banda Nera. Hai Sobat Parekraf, selamat datang di Banda Nera. Berbicara soal Banda Nera tentunya tak terlepas dari hasil buminya, yakni buah pala. Dan buah pala ini juga dahulunya merupakan komoditas utama di seluruh dunia. Selain itu juga kami akan menelusuri cerita panjang terkait dengan pala dan kehidupan di baliknya. Serta kami juga akan mengeksplor adat dan budaya di Banda Nera. Juga keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Ada apa? Di sini! Pala adalah salah satu jenis rempah yang sangat dicari pada masa kolonial dan abad pertengahan. Popularitasnya begitu tinggi, terutama di Eropa dan negara-negara lain. Buah pala pada kala itu dikenal sebagai jenis rempah raja layaknya cengkeh dan cendana. Saat itu, pala terbaik tumbuh di kepulauan Banda dengan kualitasnya yang sangat tinggi. Terutama di Pulau Banda Besar. Para pedagang Arab dan Tiongkok adalah yang pertama kali mengenali buah pala sebagai rempah berharga pada abad pertengahan. Mereka berdagang dengan para tetua adat hingga alim ulama yang di masa itu menjadi orang yang sangat dihormati. Pada awal abad ke-16, Portugis menjadi salah satu kekuatan Eropa pertama yang tiba di kepulauan Banda. Mereka membangun benteng di pulau-pulau ini dan mulai menguasai perdagangan pala. Namun, pada abad ke-17, Belanda menggantikan Portugis sebagai penguasa kepulauan Banda setelah perang melawan Portugis. Belanda di bawah kendali VOC yang merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda menguasai seluruh perkebunan pala di kepulauan Banda dan membaginya dalam 68 perkebunan atau PERT. Masing-masing perkebunan dikuasai seorang perkenir. Salah satunya adalah Peter van den Burke. Kebun milik Peter van den Burke di Pulau Banda Besar masih aktif hingga saat ini. Yang pengelolaannya diwariskan ke generasi ke-13-nya, Ongki van den Burke. Pak, bisa dijelaskan tidak sih kenapa bangsa-bangsa Eropa bahkan sampai bangsa Amerika dan luar negeri itu menyukai pala dan itu pala itu diburu? Dari awalnya itu, sebetulnya pengenalan pala pertama itu justru bukan Eropa dulu ya, diperdagangkan oleh bangsa keturunan Arab dan Chinese. Pala itu dibawa ke Oman, di Mascat sana. Dari situ, Portugis mulai mengenal pala, tahu pala, sehingga Portugis sampai bisa datang sini. Mereka merasakan bahwa menggunakan biji pala ini diproses untuk menjadikan podar, itu kok cocok untuk daerah yang punya iklim dingin ya. Nah, mulai dari situ sampai tersebar ke seluruh Eropa. Dan ternyata di dalam kandungan biji pala itu terdapat banyak unsur, termasuk penyedap masakan dan juga untuk kesehatan. Jadi mulai mereka tertariknya di situ lah. Sampai Belanda pun akhirnya datang ke sini untuk menyebarluaskan pala, memperdagangkan pala daerah Eropa. Tapi kalau melihat proses yang dilakukan untuk pala dari zaman dulu hingga zaman sekarang, apa yang membedakannya Pak? Kalau prosesnya sih, pengeringan palanya itu beda. Kalau dulu ya, waktu Belanda sudah masuk ke puluhan Belanda ini, mereka membuat tempat khusus untuk pengasapan pengeringan pala. Jadi pala itu sistemnya di asepin begitu ya, menggunakan api dan apa ya, kayu bakar ya. Tuma dari waktu ke waktu ke waktu ke waktu, begitu dari pihak Belanda sudah, Indonesia Merdeka, Terus Belanda sudah kembali ke negerinya, nasionalisasi, caranya sudah berubah. Sebagian dengan pengasapan, sebagian mereka dengan cara penjemuran dengan matahari. Dari hasil perkebunan pala ini, tidak satu pun yang terbuang. Semuanya bisa diproses ya, terutama daging ya. Daging itu biasanya dijadikan untuk makanan ringan. Seperti manisan. Contoh manisan. Permen juga bisa. Terus sele juga bisa. Untuk dijadikan jus. Atau sirup. Jadi semuanya, tidak ada yang tidak terbuang. Semuanya bisa diproses. Selain bijinya. Dan juga biji, biarpun tempurungnya itu bisa dijadikan. Jadikan briket untuk pembakaran. Memang semua masyarakat di sini itu bisa dikatakan 70 persen kehidupannya ditunjang oleh perkebunan pala. Ya, kurang lebihnya begitu. Empat terakhir Pak, ini kan juga menjadi salah satu daya tarik juga ya Pak. Misalnya buat para wisatawan dan segala macam. Apa yang bisa mereka lakukan ketika misalnya mereka datang ke perkebunan? Oke, kalau mereka datang ke perkebunan, kita berikan, kita antar di daerah perkebunan. Kita tunjukkan ini cara merawatnya, cara menanamnya semuanya, cara memanennya pala begini-gini. Mereka tertarik sekali kok. Tertarik sekali. Bahkan ada yang punya ini memberikan masukan kepada kita ya. Dijadikan semacam botanical garden begitu ya. Jadi mereka juga mau ikut nanam, terus kasih nama, patok, ada kenang-kenangan bagi mereka itu. Banyak yang punya keinginan begitu. Ya mereka betul-betul tertarik sekali. Oke, Pak Pongki terima kasih banyak. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan ragam etnik di dalamnya, termasuk di Bandar Nera. Ada banyak tradisi adat dan budaya warisan leluhur yang terus dijaga keberadaannya oleh masyarakat yang menjadi identitas sekaligus penghormatan terhadap leluhur. Salah satunya adalah tradisi buka kampung atau yang dalam bahasa setempat disebut sebagai buka puang negeri. Ritual adat ini menjadi penuntun bagi masyarakat Bandar Nera dalam menjaga hubungan dengan alam, sesama manusia, leluhur, dan Tuhan. Tradisi buka kampung adalah salah satu daya tarik wisata yang ada di Bandar Nera. Nah, aku cukup beruntung nih, karena pada saat ini bertepatan dengan penyelenggaraan tradisi buka kampung yang ada di Bandar Nera. Kira-kira apa sih sebenarnya tradisi buka kampung? Ikutin aku terus. Ada apa di sini? Bisa dijelaskan nggak sih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi buka kampung yang ada di sini? Ya, baik. Jadi tradisi buka kampung itu, atau orang Bandar biasa menyebutnya tradisi buka puang, itu memang ada di setiap kampung adat yang ada di Bandar Nera. Tradisi ini baru mulai berlangsung pasca 1621. Jadi setelah peristiwa genosida 1621, begitu banyak orang Bandar dibantai, kemudian ada yang hijrah, yang tersisa ataupun yang kembali itulah, yang mulai menghidupkan kembali adat istiadat yang ada di Bandar. Puang itu sendiri dilambangkan dengan kucuk bunga kelapa yang belum mekar. Jadi itu yang akan dipakai nantinya pada saat tengah malam nanti, biasanya jam 12 malam, itu akan dibelah, kemudian dimekarkan. Setelah mekar, itu akan dihias. Di dalamnya nanti ada bunga, ada berbagai hewan misalnya burung, ada yang ayam, kemudian ada berbagai buah-buahan diikat di situ. Ini melambangkan apa? Ini merupakan hasil alam yang ada di Bandar, yang perlu mereka jaga. Makanya mereka menyebut bahwa buka puang itu sama dengan lahir kembali, atau memang dihidupkan kembali, budaya yang sempat mati pada saat itu. Setelah itu, setelah acara adat itu selesai, misalnya dalam waktu satu minggu, akan ada prosesi tutup kampung atau tutup puang. Jadi begitu tutup, semua benda adat, semua perlengkapan adat, dimasukkan kembali di kamar puang, kamar adat. Setelah itu selesai. Tidak boleh lagi ada yang dipentaskan sampai prosesi buka puang selanjutnya. Puncak prosesi itu nanti pas malam. Tapi sebelum sampai malam, nantinya biasanya pas selesai sholat maghrib atau sholat isa, ada prosesi potong tiang bendera namanya. Tiang bendera itu, ini bisa dilihat, ada lima pohon bambu yang nantinya ditancapkan di sini. Lima pohon bambu itu pada saat buka puang ditancapkan, di atas pohon bambu itu ada ikatan kain adat, yang disebut kain kepala. Kain kepala itu, ini melambangkan dulu 1621 itu raja, kemudian hulu balang dari kampung-kampung adat, baik nama sawar maupun yang lain, itu mengalami genosida itu. Dipenggal bagian kepalanya, dipotong oleh Jan Peter Sungkun pada saat itu. Kemudian kepala-kepalanya itu kan ditancap di pohon bambu. Nah, jadi yang nari cakai lele itu nanti mengekspresikan bagaimana mereka menghormati pimpinan-pimpinan mereka. Kemudian nanti pas acara tutup kampung atau tutup uang itu, mereka mementaskan bagaimana mereka menyelamatkan sisa-sisa dari pimpinan-pimpinan mereka itu, yang nantinya setelah itu mereka simpan semuanya di dalam. Oke Pak, kan ini kan kalau dilihat kan seru banget ya, kaitan dengan tradisi kampung, buka kampung yang ada di sini. Nah, kira-kira apakah ini menjadi suatu daya tarik bagi para wisatawan, dan apakah wisatawan itu boleh berpartisipasi untuk ikut tradisi buka kampung yang ada di sini? Baik, jadi memang ini cakai lele bandai ini sudah dari dulu ya, dari zaman Pak Des Alwi masih hidup, Memang ini jadi satu ajang yang menarik wisatawan untuk datang mengikuti seluruh prosesi. Jadi cakai lele ini biasanya dipakai untuk penjemputan tamu, misalnya tamu-tamu kenegaraan yang datang, kemudian ada wisatawan mancanegara yang datang kemudian ingin lihat prosesi, itu dipersilahkan. Jadi memang karena ini melibatkan banyak orang, kemudian melibatkan berbagai macam prosesi, akhirnya memang ketika misalnya ada yang ingin menampilkan ini, ya paling tidak memang butuh biaya yang lumayan besar juga, karena tidak satu hari, dia bisa seminggu bahkan bisa lebih dari itu, sampai selesai prosesi buka kampung itu sendiri. Karena dia tidak berdiri sendiri, misalnya cakai lele saja, tapi memang ketika mau cakai lele, prosesinya harus semua. Jadi harus buka kampung dan lain sebagainya, baru boleh tarian cakai lele itu dipentaskan. Perjalanan aku kali ini juga bertepatan dengan penyelenggaraan Spice Island Festival. Acara ini merupakan bagian dari perayaan tentang kekayaan sejarah dan warisan budaya Kepulauan Manda. Festival ini menampilkan berbagai acara, mulai dari keunikan budaya, seni dan kerajinan, sejarah, makanan tradisional, juga rempah-rempah. Hai Sobat Parekraf, ada yang spesial nih pada penyelenggaraan Spice Island Festival tahun 2023. Event tahunan ini telah terkurasi dan masuk ke dalam program, harisma event Nusantara yang pastinya diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan semakin memberikan ekonomi yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang ada di sini. Untuk mengetahui keseruan yang lebih lanjut, pokoknya ikuti maku terus, ada apa di sini? Bandanera adalah wilayah kepulauan yang sepenuhnya dikelilingi selat, teluk, juga laut terbuka. Hal ini membuat Bandanera memiliki keindahan dengan keaneka ragaman bawah laut yang memukau. Aktivitas menyelam atau sekedar snorkeling jadi hal yang wajib untuk dilakukan wisatawan kalau berkunjung ke Bandanera. Salah satunya di Lapa Flow. Airnya yang jernih dengan biota lautnya yang beragam, pasti akan membuat siapapun terpesona kalau menyelam di titik ini. Sesuai dengan namanya, Lapa Flow berasal dari aliran gunung api yang melektus. Saat itu, dasar perairan tempat penyelaman ini ditutup dengan lava dari lotusan gunung api Bandan pada tahun 1988. Meski semua trumbu karang hancur, setelahnya pertumbuhan trumbu karang menjadi lebih cepat dan menjadi rumah bagi jutaan ikan dan biota laut lainnya. Hai Sobat Parekraf, tadi aku udah cobain diving di Lapa Flow dengan kedalaman sekitar 7 meter. Dan pokoknya di bawah tuh banyak banget ikan yang cantik-cantik, ditambah juga trumbu karangnya yang cantik-cantik. Buat kalian wajib banget datang ke sini, karena pasti kalian akan merasakan hal yang sama kayak aku. Menutup perjalanan kali ini, aku akan mengajak Sobat Parekraf untuk mengunjungi sejumlah bangunan-bangunan bersejarah di Bandanera. Di pulau ini, sejarah penting bangsa Indonesia pernah terjadi. Benteng ini dibangun pertama kali oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, Saat kedatangan VOC ke Bandanera, benteng ini dibangun kembali dan digunakan Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat bandar yang menentang monopoli perdagangan VOC. Rumah ini adalah milik seorang sejarawan bandar bernama Des Awi, yang juga anak angkat, Bung Hatta. Sebagai museum yang berisi tentang Bandanera, di sini terdapat beragam koleksi benda-benda bersejarah, seperti lukisan-lukisan yang menceritakan tentang pembantaian masyarakat bandar oleh VOC pada tahun 1621. Jangan mati sebelum ke Bandanera. Salah satu ungkapan paling terkenal dari Sultan Syahrir yang menggambarkan keindahan Bandanera kalah diasingkan oleh Belanda begitu membekas di benakku. Dan memang benar adanya Bandanera membuatku jatuh cinta kepada alam, kepada Indonesia, dan kepada kehidupan masyarakat. Bandanera sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kaya yang akan selalu membuat bangsa-bangsa di dunia tak akan berani memandangnya sebelah mata. Yuk kita terus eksplorasi di Indonesia aja. Gelorakan semangat, bangga berwisata di Indonesia. Salam jalan, kawan jalan. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Terima kasih telah menonton!